Intro Kembali di Breaking News Berita 1 Pemerintah dan kita kembali langsung bergabung ke istana untuk melihat proses vaksinasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya kita tadi sama-sama saksikan pemirsa setelah Presiden Joko Widodo kemudian Marsikal TNI Hadi Cahyantur dan juga Jenderal Polisi Indam Asis juga ada beberapa tokoh lagi yang dilakukan vaksin hari ini. Ya tadi kita lihat ada beberapa tokoh agama kemudian tokoh masyarakat dan kita juga sama-sama saksikan Menteri Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin juga telah masuk atau di tahap meja 1 untuk segera dilakukan vaksinasi. Ya seperti yang tadi kita sempat singgung sebelumnya bahwa untuk dilakukan vaksin ini harus ada beberapa tahapan. Pemirsa seperti kalau kita simak sebelum divaksin maka para orang yang divaksin ini akan terlebih dahulu dimintai keterangan data-data mereka dan kemudian apakah mereka adalah termasuk ke dalam kategori orang yang bisa divaksin dengan vaksin Sinovac. Karena tentu setiap vaksin ini berbeda karakteristik dan tentu orang yang divaksin ini harus memenuhi kriteria agar vaksin berjalan dengan aman dan tidak memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu pemeriksaan sangat-sangat penting di sini dilakukan. Kemudian setelah data-data semua terkumpul dan orang yang divaksin ini dinyatakan memenuhi syarat untuk divaksin maka di meja terakhir atau di meja ketiga dilakukan penjentikan vaksin. Untuk selanjutnya terakhir adalah konfirmasi dari data-data sebelumnya yang sudah dikumpulkan atau di meja keempat di tempat terakhir ini adalah dilakukan pencatatan. Kemudian petugas akan mempersilahkan orang yang divaksin tersebut untuk menunggu sekitar kurang lebih 30 menit sebagai antisipasi bila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena ini sangat penting sekali atau biasa dikenal dengan KIPI, ini juga bisa diartikan setiap penjadian medis yang tidak diinginkan terjadi setelah pemberian imunisasi dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Nah nantinya penerima vaksin diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi penjagaan COVID-19, kartu vaksinasi berupa manual dan juga atau elektronik. Tadi kita menyinggung mengenai ada beberapa kriteria yang bisa dan tidak untuk divaksin. Vaksin tentu ini sudah di-share juga dari Satgas COVID dan terutama kalau kita tadi menarik kalau kita singgung kembali apa yang dikatakan oleh Ketua IDI, Dr. Dayang Faki mengenai efek yang dirasakan begitu pada saat dilakukan vaksin. Tadi kalau mungkin berbeda-beda setiap orang yang divaksin, tapi kalau Dr. Faki sendiri tadi mengaku ada terasa pegal hanya 5 jam tetapi itu langsung hilang dan itu termasuk dalam gejala atau efek yang dikatakan normal saja ketika dilakukan vaksin atau imunisasi. Kemudian Dr. Dayang Faki juga yang telah divaksin ini berharap bahwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pada saat pandemi COVID-19 ini bisa secepatnya dilakukan vaksin. Karena ini sangat penting sekali untuk menjamin keselamatan para tenaga kesehatan dan juga berharap bahwa tenaga kesehatan juga terlatih untuk melakukan vaksin. Dan ini merata di seluruh provinsi sehingga distribusi kemudian juga penyuntikan vaksin ini bisa berjalan dengan selaras dan tidak ada hal-hal yang mengganggu atau menghambat proses vaksin di seluruh provinsi di Indonesia. Dan itu juga sejalan sebelumnya yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan bahwa meskipun vaksin ini telah dilakukan tetapi yang terpenting adalah masyarakat tetap menjaga atau menerapkan protokol kesehatan. Karena hal itu akan percuma ketika vaksin ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga atau menerapkan protokol kesehatan. Kita lihat saat ini pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersiap untuk divaksin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah selesai dilakukan setiap vaksin. Dan sekarang saat ini adalah proses berat-at. Menteri Kesehatan akan menunggu 30 menit untuk melihat efek jangka pendek dari pasca dilakukannya vaksin ini. Break ini saya akan kembali usai jeda tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!